Hmm, oke jadi sebelum turun nih, mari kita coba bacain dulu top couple untuk minggu keempat dari versinya si Anitren. Jadi ini adalah 10 pasangan berdasarkan voting yang ada di Anitren untuk minggu keempat. Dan tentu saja masih diduduki peringkat pertama oleh Cisato dan Pakina. Makin kesini makin gak karuan gitu kan. Ya karena animenya dari Likoste Coil cukup terkenal dan hype banget untuk musim ini. Jadi ya menempatkan Cisato dan Pakina di posisi pertama ini memang mungkin ada pro dan kontranya gitu kan. Jadi ada yang suka, ada yang juga yang gak suka. Tapi jauh dari itu semua, ceritanya dari Likoste Coil memang luar biasa bagusnya. Dan kedekatan atau bonding yang diciptakan antara si Cisato sama Pakina itu benar-benar sangat bagus. Dan benar-benar seperti natural banget dan benar-benar suatu perubahan yang cukup besar lah untuk si Pakina itu sendiri gitu kan. Jadi sejauh ini sepanjang episode 1 sampai episode ke-6nya, bonding ataupun perubahan karakter dari si Pakina itu terlihat lebih jelas lah gitu kan. Dari yang dingin sampai dengan dia bisa ketawa lepas dan punya senyum yang begitu sakana gitu kan. Dan sedangkan untuk Cisato sendiri mungkin bakalan dapat porsi karakter developmentnya itu mungkin nanti di akhir-akhir mungkin ya. Karena sejauh ini Cisato seperti tidak memiliki masalah walaupun ya sebenarnya dia tuh sepertinya tuh punya masalah besar banget gitu kan. Dan nantinya si Takina bakalan gantian buat support si Cisato. Dan karena itulah couple kali ini tuh dimenangkan oleh Cisato dan si Takina gitu. Next ada si Yamori sama si Nanakusa atau Ko sama si Nazuna yang mana ini animenya dari Call of the Night atau Yonfokasino utah. Jadi kalau kalian bingung kenapa sih Call of the Night ini tuh bisa jadi anime yang masuk ke 5 besar dan couplenya juga masuk ke 3 besar padahal animenya tuh sepi banget. Ya karena memang target pasarnya dari mereka mungkin bukan di Indonesia karena memang untuk platform legalnya di Indonesia ya cuma di Netflix ya kalau nggak salah sama di Amazon Prime. Dan itu sih merujuknya lebih keluar banget gitu kan. Jadi ya sebenarnya ini marketnya mereka tuh udah punya marketnya sendiri lah di luar sana. Nah jadi di Indonesia tuh cukup sepi tapi dengan ya voting seperti ini kita jadi tau tuh kalau ternyata sih sipnya si Yamori sama si Nanakusa ini tuh bener-bener bagus gitu kan. Apalagi art style-nya yang waktu malam tuh bener-bener siapik banget gitu. Terus di posisi ketiga ada si Yusyu sama si Ayano gitu kan. Ayano yang dari Enggikis. Jadi ini naik ke posisi 3 sebelumnya berada di posisi 4. Karena memang untuk si Pernya sendiri Kisara tuh kurang difavoritkan lah untuk bisa jadi main heroine. Padahal dia tuh main heroine-nya gitu kan. Tapi main heroine-nya disini tuh si Ayano gitu kan yang lebih disukai oleh para fans. Karena memang kalau di voting di mall juga sendiri tuh Ayano jauh lebih banyak sih yang nyukain atau nge-voting atau memberikan sebuah dukungan terhadap si Ayano. Jadi gak heran kalau Su dan Ayano juga berada di tiga besar karena memang ya ini anime action sebenarnya supra natural tapi ada romans-nya juga sendiri. Nah masalahnya tuh adalah anime romans yang bener-bener romans gitu kan. Si Mizu tuh sama si Yume yang sekarang harus turun ke satu peringkat ke posisi 4. Yang mana animenya dari si Surekano ini tuh ya sebenarnya adalah anime romans gitu kan walaupun stepsister. Tapi ya bisa dibilang cukup sulit lah untuk bersaing sama couple yang nomor satu nih. Padahal bukan romans gitu kan animenya. Tapi bisa jadi top satu untuk couple kali ini. Bener-bener lah si Satu sama Takina. Next di episode. Di posisi kelima ada si Sudo sama si Horikita Suzune. Jadi ini adalah shipper yang mungkin sangat-sangat diidolakan lah sama para pembaca lag novelnya. Karena memang perdekatannya Sudo sama si Horikita tuh udah naik lah satu level gitu kan. Dari yang awalnya tuh cuma orang yang memiliki keputusan atau mungkin sifat yang berbeda. Dan sekarang mereka udah deket dengan apa yang terjadi di festival sekolahnya kemarin gitu kan. Festival olahraga lah gitu. Terus di posisi ke enam itu ada Ayumu sama Urushi. Ya ini anime romans. Jadi gak heran kalau ini Ayumu bisa masuk ke sepuluh besar. Terus ada si Kazuya sama si Chizuru ya. Jadi ya Mizuhara sama si Kazuya. Ini anime romans tapi ya gimana lah gitu kan. Terus turun, turun, dan turun ya. Karena memang udah capek lah orang yang ngikutin animenya dari rental kanuju ini terus. Terus ada pasangan baru lagi yaitu si Sadow sama si Emy. Nah ini si Mausama gitu kan. Jadi Mausama ini tuh dan si Emy jadi pasangan kapal terbaru yang masuk ke sepuluh besar. Karena ya ada plot yang mirip-mirip lah seperti Spy X-Pamil. Jadi ada keluarga palsu. Dan mereka disipin atau dipasangkan lah disitu. Dan ya jadinya mereka masuk lah gitu kan ke posisi sepuluh besar. Terus ada Altu sama Tante Vermil. Dan ya tentu saja ini bakalan masuk ke sepuluh besar lah. Karena apa ya shipper ataupun hubungan ataupun bonding yang diciptakan sama mereka berdua tuh benar-benar dekat banget kan si Altu sama si Vermil ini. Terus ada Ainz sama Albedo. Nah ini turun empat teringkat nih dari posisi enam sebelumnya ke posisi sepuluh. Sebenarnya untuk nonton Overlord sebenarnya ini bukan anime romance. Tapi ya ini adalah anime action dan juga banyak yang bilang ini adalah genre game. Ya bisa dibilang sih seperti itu juga. Tapi yang pastinya romancenya tuh tipis banget disini. Jadi ya si Ainz sama si Albedo sih harus masuk ke sepuluh besar itu udah bagus sih sebenarnya. Karena banyak banget anime-anime romance di musim ini tapi gak masuk ke sepuluh besar gitu kan. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai apa ya. Sepuluh couple terbaik untuk minggu keempat. Atau chartnya dari Anitrend untuk couple minggu keempat. Berdasarkan voting yang ada di Anitrend. Yang periodenya tuh dari 4 Agustus sampai 11 Agustus gitu kan. Jadi dari tanggal 4 sampai ya tanggal 11 hari inilah gitu. Kayaknya itu aja sih dulu menurutku. Jadi kalau kalian punya apa ya shipper lain kalian bisa tulis di kolom komentar. Kayak si Chi 1 sama Majima gitu kan. Boleh juga tuh. Atau Mizuki sama si Kurumi. Atau Imika sama si Sakina. Boleh tuh. Tulis di kolom komentar. Dan ya sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Ya nih.